Halo Halo perusahaan ketemu lagi dengan channelnya Franciscus andut video kali ini kita akan melihat apa saja yang akan dilakukan setelah melakukan registrasi di akun atau di portalnya ltmpt.ac.id jadi selamat untuk sekolah dan siswa-siswi yang telah berhasil mendaftar atau membuat akun ltmpt bagi yang sudah simpan permanen kemudian bagi yang sudah menyisi data Hai itu saya ucapkan selamat nah kemudian lagi yang belum bisa mendaftar atau registrasi Anda masih hari ini kita akan membahas mengenai apa saja pengaruh daripada siswa atau sekolah tidak melakukan simpan permanen dan registrasi akun di portal ltmpt.ac.id registrasi akun ltpt itu terakhir tanggal 9 Januari kemarin kemudian pada tanggal 13 Januari sampai 6 Februari nanti 2020 itu adalah jadwal dari penyisian data PDSS dan pemeringkatan oleh sekolah Hai nanti ini dilakukan oleh operator sekolah kemudian pada saat Hai proses pelaturan PDSS ini adalah mengambil nilai rata-rata dari satu semester atau satu semester 1 sampai di semester kelima atau dari mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 kemudian untuk jadwal selanjutnya di bulan dan Februari itu ada pendapatan SNPTN nah pendapatan SNPTN ini dimulai pada tanggal 11 sampai tanggal 25 Februari jadi untuk adik-adik yang sudah registrasi untuk para operator yang sudah melakukan pendapatan tugasnya setelah ini adalah mengisi data PDSS dan pendapatan SNPTN untuk kolomnya saya sendiri untuk linknya silahkan dibaca di deskripsinya kemudian untuk bulan Maret ini adalah registrasi akun LTM PTN khusus untuk UTBK dan SBMPTN nah ini kabar baik untuk adik-adik siswa siswi tadi sekalian yang pada jadwal ini belum bisa mendaftar atau registrasi akun LTM PTN jadi untuk Hai registrasi selanjutnya itu akan dibuka lagi pada 7 Februari sampai 5 April tetapi ini khusus untuk UTBK dan SBMPTN jadi apabila situasi siswi sekalian itu belum bisa mendaftar registrasi akun atau belum bisa simpan permanen ataupun terkendala jaringan atau apa segalanya untuk mendaftar SNPTN jadi masih bisa kita registrasi pada tanggal 7 Februari untuk mendaftar di jalur UTBK dan SBMPTN tetapi untuk SNPTN nya itu sudah terlambat kemudian Maret itu pendapatan UTBK pengumuman hasil SNPTN itu April dan Mei jadwal-jadwalnya nah untuk SNPTN sendiri nanti akan kita atau akan dibahas atau dibuka itu pada tanggal 13 Januari ini untuk pengumuman kelulusan PDSS kemudian 11-25 Februari itu adalah pendapatan SNPTN nah itu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati